Ratusan warga di Kabupaten Tegal rela antri berdesakan mengikuti vaksinasi COVID-19 berhadiah beras. Petugas berusaha mengatur warga agar menjaga cerak, namun warga tak bergeming. Ratusan warga Desa Pangabean, Kecamatan Dugoturi, Kabupaten Tegal, Sabtu Siang rela antri berdesakan mengikuti vaksinasi COVID-19. Panitia membagikan beras 2,5 kg per orang agar warga antusias mengikuti vaksinasi. Sejumlah warga mengaku antri dari pagi karena pendaftaran hanya dibatasi 350 orang. Mereka mengaku senang mendapatkan beras gratis usai di vaksin. Namun, ada juga warga yang suka rela mengikuti vaksin untuk menambah kekebalan tubuh. Emang harus mengikuti ya, ya dari instansi. 29. Sudah dari sekolah. Cuma ini yang kedua di sini yang lebih tekan. Ketua Ikatan Bekerja Sosial Masyarakat IPSM Kabupaten Tegal, Abdul Syukron, mengatakan, pihaknya menutup pendaftaran secara online bagi warga yang mengikuti vaksinasi. Karena agar tidak terjadi kerumunan, namun yang melakukan pendaftaran justru melebihi target 350 orang. Setelah vaksin, kita fasilitasi ada masker, ada beras, kemudian snack. Enggak kok ya, enggak kok. Alhamdulillah, atosiasinya sangat banyak sekali. Justru malah tadi yang dia offline itu banyak sekali. Dia online malah kemarin udah kita tutup. Hampir kalau kita buka seterusnya, hampir 700 kemarin. Vaksinasi COVID-19 secara massal serupa rencananya juga akan dilakukan di desa-desa lain untuk memenuhi target pencapaian vaksinasi di Kabupaten Tegal. Yuli Hardianto, Kumas TV, Tegal.